Warga di Kecamatan Tanjung Palas tepatnya di area sekitar objek wisata Gunung Putih dihebohkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki pada minggu 17 Oktober sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kapolaris bulungan AKBP Ronaldo Maradona saat dikonfirmasi membenarkan akan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan jika laporan penemuan mayat telah diterima oleh kepolisian. Dari laporan Polaris bulungan diketahui mayat laki-laki tersebut bernama Paito berusia 68 tahun. Ada pun karunologi penemuan mayat tersebut berawal dari dua orang wanita yang juga sebagai saksi yaitu Dian Faizah dan Dian Rani Pratiwi yang berniat mengantarkan gaji ke korban. Saat itu mereka berhenti di depan pintu gerbang wisata Gunung Putih kemudian Dian Faizah masuk menuju pondok tempat tinggal korban. Sesampai di pondok, pintu dalam keadaan terbuka dan dia memberi salam beberapa kali namun tak mendapat respon. Ia pun melihat darah di lantai dan korban yang sudah dalam keadaan tergeletak di lantai. Merasa curiga dengan kejadian itu, ia langsung melaporkan ke rekannya dan menghubungi orang tuanya agar segera menginfokan ke kepolisian. Hingga kini belum pasti diketahui penyebab kematian korban. Diduga ia merupakan penjaga wisata Gunung Putih.